Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Makna hadis tentang kewajiban menuntut ilmu Rasulullah s.a.w. telah menjelaskan pada hadisnya tentang kewajiban menuntut ilmu Hadis tersebut menjelaskan bahwa menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim Baik laki-laki maupun perempuan, anak-anak, remaja, bahkan orang dewasa Barang siapa yang tidak menuntut ilmu maka akan mendapatkan dosa Orang yang menuntut ilmu sama halnya dengan orang yang berjuang di jalan Allah s.w.t Jika orang tersebut mati pada saat menuntut ilmu, ia mati dalam keadaan syahid Tidak ada batasan bagi orang yang ingin menuntut ilmu Perilaku tersebut dapat dilakukan oleh siapapun, kapanpun, dan dimanapun Makna hadis tentang keutamaan menuntut ilmu Barang siapa menuntut ilmu akan mendapat ridho Allah s.w.t Pernyataan tersebut sesuai dengan salah satu hadis Rasulullah s.w.t Dalam hadis lain yang diriwetkan oleh Ahmad Menyatakan bahwa para malaikat mengepakkan sayapnya untuk menghormati Dan juga memberi kasih sayang kepada orang yang menuntut ilmu Pada hadis tersebut juga dijelaskan salah satu keutamaan menuntut ilmu Keutamaannya yaitu Barang siapa yang menuntut ilmu maka akan dimudahkan segala urusan Bahkan para malaikat dan seluruh makhluk yang ada di langit dan bumi Senantiasa memohon ampun bagi penuntut ilmu Rasulullah s.w.t menjelaskan Warisan yang beliau tinggalkan bukanlah harta benda Dinar maupun dirham Melainkan ilmu Umat Islam hendaknya menimba ilmu dari Rasulullah s.w.t Karena ilmu merupakan salah satu hal yang dapat menyambungkan umat Islam dengan Rasulullah s.w.t Umat Islam bisa melakukannya dengan menimba ilmu melalui sahabat-sahabat Rasulullah Jika tidak bisa umat Islam dapat belajar melalui para tabi'in Para tabi'ut tabi'in Para ulama dan generasi penerusnya Makna hadis tentang derajat orang yang menuntut ilmu Menuntut ilmu memiliki derajat yang tinggi bagi pelaku maupun derajat amalnya Allah s.w.t telah menjelaskan dalam firmannya tentang pentingnya menuntut ilmu untuk kesejahteraan umat Rasulullah s.w.t juga bersabda Dalam hadis tentang keutamaan menuntut ilmu Beliau menyatakan bahwa menuntut ilmu lebih tinggi derajatnya daripada sholat seratus rokaat Hadis tersebut menjelaskan bahwa seseorang yang berpagi-pagi atau rajin untuk pergi mempelajari Al-Quran Lebih baik daripada melaksanakan sholat seratus rokaat Pada hadis yang disampaikan oleh Abu Zar r.a dan diriwayatkan oleh Ibnu Majah Menjelaskan bahwa ibadah yang dilaksanakan dengan ilmu jauh lebih tinggi derajatnya daripada ibadah tanpa ilmu Setiap mu'min harus memiliki semangat dalam menuntut ilmu Menuntut ilmu merupakan kewajiban seluruh umat manusia Seseorang yang semangat menuntut ilmu berarti berani mengubah dirinya menjadi lebih baik Perhatikan ketentuan syariat Islam serta perilaku terpuji dalam menuntut ilmu berikut ini Ketentuan syariat Islam tentang menuntut ilmu Syariat Islam telah mengatur umat Islam dalam segala urusan Baik masalah duniawi maupun ukrawi Perhatikan ketentuan beberapa syariat Islam dalam menuntut ilmu pada urayan berikut ini Kewajiban menuntut ilmu Allah subhanahu wa ta'ala Memerintahkan umat muslim untuk menuntut ilmu Perintah menuntut ilmu terdapat dalam surat Al-Alak Ayat 1-5 Ayat tersebut diawali dengan kalimat Iqhara Yang artinya adalah bacalah Arti ayat tersebut adalah Iqhara' bismi rabbika alladhi kholak Kholakal insana min alaq Iqhara' wa rabbukal akram Alladhi allama bilqalam Allama'l insana ma'lam ya'lam Artinya Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan Dia telah menciptakan manusia dari sekumpal darah Bacalah Dan Tuhanmu lah yang maha mulia Yang mengajar manusia dengan pena Dia mengajar manusia apa yang tidak diketahuinya Surat Al-Alak Ayat 1-5 Membaca merupakan salah satu kegiatan dalam menuntut ilmu Dengan demikian Menuntut ilmu sangat ditekankan Atau diwajibkan bagi setiap muslim Kewajiban demikian itu Menunjukkan akan pentingnya ilmu bagi manusia Sebagai khalifah Di muka bumi Harus memiliki bekal ilmu Menuntut ilmu adalah kewajiban Bagi seluruh umat manusia Baik laki-laki Maupun perempuan Hukum menuntut ilmu Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Ilmu berarti pengetahuan atau kepandaian Menuntut ilmu berarti mempelajari ilmu Istilah menuntut ilmu mencakup semua ilmu pengetahuan yang ada Menuntut ilmu diwajibkan Atas ilmu-ilmu yang tidak bertentangan dengan syariat Islam Ilmu yang bertentangan dengan syariat Islam Adalah ilmu-ilmu yang dapat menjauhkan diri kita Dari Allah subhanahu wa ta'ala Ilmu-ilmu tersebut hukumnya haram kita pelajari Taukah kamu Apa hukum mempelajari ilmu-ilmu yang bermanfaat Atau sesuai dengan syariat Islam? Menuntut ilmu Menuntut ilmu hukumnya wajib bagi setiap muslim Kewajiban dalam menuntut ilmu dibagi menjadi beberapa bagian Pertama Memiliki hukum Farudu Kifayah dalam menuntut ilmu Farudu Kifayah berarti Farudu yang wajib dilaksanakan oleh sebagian umat Islam Kewajiban tersebut dapat gugur apabila salah satu atau sebagian umat Islam telah melaksanakannya Namun apabila tidak ada satupun umat Islam yang melaksanakannya Semua umat Islam akan berdosa Hukum Farudu Kifayah dalam menuntut ilmu Berlaku pada ilmu-ilmu yang berhubungan dengan keseharian Ilmu-ilmu tersebut seperti ilmu kedokteran Ilmu filsafat Dan ilmu fikih merawat jenazah Yang kedua hukumnya adalah Farudu Ain Dalam menuntut ilmu Farudu Ain memiliki arti Kewajiban individu Yang harus dilaksanakan setiap umat Islam Dengan demikian apabila ditinggalkan akan mendapatkan dosa Hukum Farudu Ain dalam menuntut ilmu Berlaku pada ilmu yang wajib dibelajari setiap umat Islam Seperti ilmu Tauhid Dan ilmu tata cara beribadah Salat dan lain sebagainya Menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi semua Muslim Baik laki-laki maupun perempuan Orang yang menuntut ilmu Mengamalkan dan mengajarkannya Diberikan keutamaan oleh Allah SWT Dan Rasulnya Dengan kedudukan yang tinggi Baik dihadapan Allah SWT Maupun dalam pandangan manusia Selain itu Keutamaan-keutamaan orang yang menuntut ilmu Sebagai berikut 1. Ditinggikan derajatnya di sisi Allah 2. Mendapat pahala yang besar di sisi Allah 3. Merupakan sedekah dan amal jariah Atau amal yang selalu mengalir 4. Lebih utama dari sholat seribu rokaat 5. Diberikan pahala seperti orang yang sedang berjihad Fisabilillah 6. Lebih utama daripada seorang ahli ibadah yang tidak memiliki ilmu 7. Dimudahkan untuk jalannya menuju surga 8. Dinaungi oleh para malaikat pembawa rahmat Itulah tadi Hukum menuntut ilmu dan keutamaan Mudah-mudahan Kita bagian dari orang-orang Yang selalu mencintai ilmu Sehingga mendapatkan keutamaan Keutamaan ilmu Allahumma amin Berikut kami jelaskan Perilaku terpuji dalam menuntut ilmu Menuntut ilmu merupakan kewajiban Bagi setiap muslim Dalam memenuhi kewajiban menuntut ilmu Ada beberapa perilaku terpuji yang harus diterapkan Hal ini dilakukan agar ilmu yang Anda peroleh Diberkahi oleh Allah SWT Perilaku terpuji itu adalah sebagai berikut Pertama Menghormati orang tua Orang tua sangat berjasa bagi kehidupan setiap individu Orang tua telah membesarkan dan mendidih anaknya hingga dewasa Oleh karena itu Seseorang wajib menghormati dan patuh terhadap orang tua Jika orang tua menyuruh melakukan sesuatu Semua perintah orang tua wajib dilaksanakan Selama tidak melanggar ketentuan dalam agama maupun masyarakat Perilaku menghormati dan mematuhi orang tua dalam keseharian Berikut ini adalah contoh-contoh yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari Pertama Berbicara dengan lemah lembut Bermuka manis Dan berseri-seri Dua Meminta izin kepada kedua orang tua jika ingin meninggalkan rumah atau pergi Tiga Memperhatikan nasihat-nasihat orang tua dan tidak memotong pembicaraannya Empat Mematuhi perintah orang tua dan melaksanakan segala perintahnya Selama tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam Lima Membantu pekerjaan orang tua sekuat tenaga Terutama jika orang tua sudah berusia lanjut Enam Mendoakan orang tua agar diampuni dosa-dosanya oleh Allah SWT Tujuh Memberikan kabar terutama saat berjauhan dengan kedua orang tua Agar komunikasi tidak terputus Delapan Meminta izin sebelum menemui kedua orang tua Terlebih saat kedua orang tua sedang tidur atau beristirahat Sembilan Mengucapkan terima kasih atas pertolongan dan bantuan kedua orang tua Namun jika kedua orang tua telah meninggal Kewajiban menghormati mereka tetap berlaku Menghormati dan mematuhi orang tua yang telah meninggal dapat dilakukan dengan cara berikut 1. Mendoakan kedua orang tua 2. Berusaha melaksanakan nasihat maupun wasiat yang ditinggalkan 3. Menjaga nama baik kedua orang tua Baik di lingkungan masyarakat maupun negara 4. Mempertahankan tali silaturrahmi yang telah dilakukan kedua orang tua 5. Menggunakan harta peninggalan orang tua Untuk hal-hal yang dimenarkan di dalam ajaran Islam 6. Berberi laku sopan santun kepada sahabat dan keluarga orang tua 7. Menjalankan nasihat yang telah diberikan kedua orang tua semasa hidupnya 8. Tidak membuka aid orang tua dan menceritakannya kepada orang lain Kemudian perilaku terbuji yang kedua yaitu menghormati guru Selain menghormati kedua orang tua, penuntut ilmu memiliki kewajiban menghormati guru Guru telah berjasa mengajarkan dan membagi ilmu Berkat jasa guru, Anda mengetahui banyak hal yang belum diketahui Guru juga membimbing Anda memahami hal-hal yang tidak Anda pahami sebelumnya Berkat jasa guru, kehidupan Anda berkembang dan mengalami kemajuan Itulah beberapa alasan penuntut ilmu harus menghormati dan patuh kepada guru Rasulullah SAW bersabda yang artinya Pelajarilah ilmu dengan ketenangan dan sikap hormat Serta tawabuklah kepada orang yang mengajarimu Hadis riwayat Taburani Mutiara Hikmah Ibnu Abbas teladan para penuntut ilmu Ibnu Abbas adalah sahabat sekaligus sepupu Rasulullah SAW Beliau bernama lengkap Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib Al-Hashimi Berkat kepandainya ia dikelari Al-Habru wal-Bahru Yang memiliki arti tinta dan lautan Terlepas dari doa Rasulullah SAW Untuk mengandung kriahnya keluasan ilmu Ibnu Abbas adalah pemuda yang sangat bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu Ketika Rasulullah SAW wafat Ibnu Abbas baru berusia 13 tahun Namun ia tergolong sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW Umar bin Khattab berkata Seandainya Ibnu Abbas menyamai usia kami Maka tidak ada seorang pun diantara kami yang mampu menandinginya Walaupun hanya sepersepuluh ilmunya Suatu ketika Ibnu Abbas mendatangi rumah seorang sahabat Rasulullah SAW Ibnu Abbas mengetahui bahwa sahabat tersebut sedang tidur siang Ibnu Abbas kemudian menunggu di depan pintu rumahnya Hingga kadang angin berhembus menerpa Seandainya ia mengetuk pintu Tentu sahabat itu akan membukakan pintu untuknya Tapi Ibnu Abbas tidak melakukannya Ia menanti hingga pemilik rumah bangun dari tidurnya sendiri Dan mendapati tamunya Wahai putra Baman Rasulullah SAW Apa yang menggerakkanmu kesini Seandainya kau mengirim utusan Pastilah aku akan datang Demikian seru tuan rumah heran Tapi apa kata Ibnu Abbas Akulah yang harus datang Sebab ilmu itu didatangi Bukan mendatangi Kesungguhan dan ketekunan Ibnu Abbas Dalam menutup ilmu itulah Yang patut dipelajari oleh umat Islam Di tengah gempuran budaya serba instan Ibnu Abbas tak mencukupkan diri tahu dari sumber kedua atau ketiga Tapi menemui langsung dari sumber pertama Ibnu Abbas pun tahu bagaimana mendurukan posisi guru dan murid Tidak serta-merta karena sepupu Rasul Lantas Ibnu Abbas memudahkan segala perkara Ibnu Abbas memuliakan ilmu Dengan mendatangi langsung kepada sang guru Walaupun harus menunggu berjam-jam Di tengah angin Gurun pasir yang berderu Demikian penjelasan dari kami Mudah-mudahan bisa mudah dipahami Amin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!